Hai bismillah kali ini kita akan membaca buku solusi anak bermasalah baca dari cover depannya dulu ya Apakah anak anda malas sholat suka berdusta pendengki pemarah penakut egois hiperaktif semoga tidak temukan terapi praktisnya dalam buku ini buku ini ditulis oleh Syekh Mahmud Mahdi al-Istambuli penerbitnya zam zam mata air ilmu setelah kita baca cover depannya Mari kita baca cover belakangnya solusi anak bermasalah anak anda tidak mau sholat suka berdusta pemalas egois pemarah hiperaktif suka ngompol kurang nafsu makan atau memiliki perilaku bermasalah lainnya kalau begitu inilah buku yang sedang anda tunggu karakter buruk pada anak seringkali membuat cemas para orang tua dan mengusik benak mereka sebab anak-anak yang bermasalah pada kepribadiannya merupakan bahaya menakutkan yang mengancam masa depan keluarga dan umat sedangkan solusi mengatasi anak-anak bermasalah merupakan seni pekerjaan tersendiri yang membutuhkan usaha keras dalam buku ini dijabarkan berbagai bentuk perilaku buruk anak yang harus duas pada oleh setiap orang tua disertai dengan solusi praktis menjadikan buku ini layak dibaca oleh setiap orang tua dan para pendidik selamat membaca bismillahirrahmanirrahim anak sering kabur dari rumah ada anak-anak yang suka kabur dari rumah dan sekolah lalu mengelayap di jalan-jalan taman dan gunung perbuatan mereka kerap terulang meski hukuman telah diberikan oleh orang tua dan guru mereka akibatnya ini memaksa para orang tua setelah putus asa dengan mereka untuk memasukkan anak ke sekolah-sekolah rehabilitasi anak berbaur dengan anak-anak yang telah lebih dulu berbuat kejahatan akhirnya mereka malah menambah permasalahan dan melipat gandakan risiko bahaya yang disebabkan tindakan memasukkan anak mereka disana anak itu akan bahu-membahu untuk berbuat kejahatan dengan para penghuni panti rehabilitasi ini kebiasaan anak kabur dari rumah bila orang tua bila orang tua dan mereka yang berkompeten memikirkan hal ini tidak mengatasinya dengan bijak niscaya masalahnya akan rumit dan akan disusul dengan banyak perbuatan kriminal dan sifat-sifat buruk seperti dusta suka mengganggu dan mencuri anak kabur dari rumah disebabkan beberapa hal diantaranya pertama kecintaan anak dengan alam dan kesukaannya menikmati pemandangan yang indah sinar matahari yang berguna senang petualangan mendaki gunung yang jelas tidak ada di kota dan di rumah kita anak seperti ini pantas mendapat perhatian kedua orang tuanya dan selalu menyertainya jalan-jalan ke ladang kebun dan gunung untuk memuaskan minat dan nalurinya serta mengambil manfaat ilmiah dan kesehatan dari alam di kebanyakan negara barat telah dibangun klub-klub untuk anak-anak disana dibuatkan program untuk mereka wisata kepanduan guna memuaskan kecenderungan dan membuka pikiran mereka serta menyuntikkan kegembiraan ke dalam jiwa mereka pada waktu-waktu luang dimana kebanyakan sebab anak merasa tersiksa akibat tidak adanya pengarahan untuk anak bagaimana memanfaatkan waktu luang tersebut sesungguhnya pemuda waktu luang dan keluasan harta adalah benar-benar kerusakan bagi seseorang kami menyarankan agar senantiasa menceritakan kisah-kisah perjalanan dan petualangan bermanfaat pada anak dalam hal tersebut dapat memalingkan naluri serta bisa memuaskan kecenderungan dan keinginan mereka yang kedua penyebab lain adalah buruknya perlakuan kepada anak dari pihak orang tua atau gurunya serta mendapat celahan yang bertubi-tubi sebab kebanyakan anak itu sangat bereaksi dan peka bila anda melukai kehormatannya mereka akan dengan sengaja lari dari penghinaan dan pelecehan yang anak temui maka menjadi keharusan bagi para orang tua dan guru agar menerima sisi-sisi kebaikan anak dan keburukan mereka hendaknya mereka berusaha memperbaiki mereka dengan bijaksana sebagaimana dokter mengobati orang sakit dan sesuai prinsip-prinsip yang telah kami kemukakan yang ketiga sebab berikutnya adalah kebencian anak dengan rumah atau sekolah lantaran adanya pertengkaran, cekcok, dan perseteruan ini yang pertama kedua akibat kesulitan dan sangsi lantaran lemahnya kemampuan anak atau minimnya data yang dimiliki sekolah mengenai kecenderungan anak sehingga menyebabkan lari dan kabur lantaran takut sangsi dan malu akibat kebodohannya maka menjadi kewajiban orang tua agar menjadikan rumah mereka rumah yang tentram jauh dari pertengkaran, sedangkan kejiwa, sedangkan kewajiban sekolah adalah menjadikan pembelajarnya selaras dengan asas hidup serta sesuai dengan kecenderungan anak dan kesiapan mereka yang keempat penyebab lainnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan anak di rumah yang penuh dengan fasilitas hidup dan kebutuhan hidup berupa makanan dan lainnya ini memaksa anak kabur dari rumah karena barangkali di luar ia akan mendapatkan apa yang mereka memenuhi seleranya dengan berbagai macam cara maka menjadi kewajiban bagi para orang tua agar memperhatikan hal ini dan memberikan pada anak apa yang mereka inginkan sesuai kemampuan negara wajib memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin selama mereka terbelit kesulitan karena mereka bagian dari umat bila umat baik maka negara akan menjadi baik dengan kebaikan mereka bila rusak maka negara pun akan rusak dengan kerusakan mereka barangkali perlu kami sebutkan sebagaimana keadaan Islam zaman dulu saat diterapkan dengan sungguh-sungguh menjatah secara khusus dari khas negara untuk menjamin anak-anak umat dan para dokter spesialis dermawan menolong mereka ketika masyarakat anda melahirkan sebagai motivasi bagi orang tua agar mau berketurunan dan sebagai jaminan bagi kehidupan anak-anak mereka adapun khas negara zaman sekarang tidak ada jatah untuk fakir miskin dan anak-anak mereka yang tentu saja akan menyebabkan banyak risiko-risiko berbahaya dan keburukan bagi keberlangsungan negara betapa agung kesadaran Islam atas hal ini dan betapa adilnya Masya Allah semoga bacaan ini menjadi solusi untuk anak yang cacat mental untuk anak yang senang kabur dari rumah terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini dan terima kasih pula telah subscribe channel ini